Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Yantonic Kali ini gue mau nge-review tentang sebuah kursi Ini adalah Office Chair dari Nick Nemesis Ini adalah CN100 Hestia Ya, Office Chair ini adalah salah satu kursi keluar terbaru dari Nick Nemesis Yang dibandul dengan harga kisaran 1,1 juta rupiah Untuk harga segitu, kira-kira apa aja sih kelebihan dari kursi Office ini? Yuk, kita bahas Oke, yang pertama yang gue suka dari Hestia CN100 ini adalah Untuk perakitannya cukup mudah ya Cukup mudah banget Gue ngerakit ini kurang lebih keusaran cuma 30 menit aja sebenernya Nggak sulit karena dia ada petunjuknya dengan jelas juga Cuman mungkin butuh effort ya Butuh effort karena harus ngebaut-baut seperti itu Buat kalian yang mungkin udah sering ngerakit kursi ya ini sebenernya gampang sih Oke, untuk harga segitu sebenernya untuk sebuah Office Chair ini agak sedikit mahal ya Karena gue pernah nge-review juga beberapa Office Chair dengan harga yang 500 ribu, 600 ribu gitu ya Tapi setelah gue rakit dan gue cobain sendiri untuk kursi ini Ini beda banget guys untuk kualitasnya Ini beneran enak banget buat dipakai gitu Yang pertama yang gue rasain adalah untuk bantalan kursinya ini Bantalan kursinya ini sangat-sangat lebar ya Jadi kalau kalian misalkan yang punya badannya agak besar ya seperti gue Jadi kalau kalian seperti ini, kaki kalian terbuka seperti ini juga ini masih enak banget buat dipakai gitu Nah, yang kedua yang spesial dari kursi ini adalah semua serba adjustable Yang pertama untuk ketinggiannya seperti biasa ya Dia memakai hydraulik seperti ini Jadi kalau kalian mau tinggikan seperti ini juga bisa Nah, kalau kalian mau turunkan seperti ini juga bisa ya Yang kedua adalah adjustable armrest yang pasti Nah, untuk adjustable armrest ini menurut gue salah satu fitur yang cukup penting ya buat zaman sekarang ini Kadang armrest ini suka ganggu gitu Nah, tapi kalau kalian sedang mau istirahat, kalian bisa turunkan armrest ini Nah, armrest ini juga cocok buat kalian misalkan mau masukin kursi ini ke dalam meja Jadi kalian bisa angkat armrest seperti ini Dan kalian bisa masukkan supaya tampilan desktop kalian atau setup kalian lebih rapi Nah, untuk armrestnya ini nggak semenang armrest Karena dia juga sudah dilapisi dengan busa bantalan seperti ini Jadi kalau kalian pegang tangan sini, ini nyaman banget ya Kebanyakan armrest untuk ofisiknya seperti biasa ini nggak ada bantelannya Jadi seperti plastik biasa aja, jadi kurang enak Nah, selanjutnya adalah untuk headrest-nya ini Headrest-nya ini juga adjustable Juga bisa naikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan kalian Nah, yang paling spesial dari HTA CN100 ini adalah Dia memiliki adjustable lumbar Yaitu penopang belakang punggung kita ini Kalian bisa atur tuh untuk tinggi rendahnya Ini kalian bisa sesuaikan dengan kecamanan kalian Jadi penopang punggung ini Ini juga kalian bisa ada settingannya di belakang Kalian bisa tinggal naik turunin Yang menurut gue ini sesuatu hal yang baru sih Gue nggak pernah nemuin ini di ofisiknya lainnya Untuk maksimal beratnya, kursi ini bisa menampung sampai dengan 120 kg Jadi jangan khawatir kalau kalian agak gemuk, sedikit gemuk ya 120 kg menurut gue udah overweight banget Gue aja yang 90 kg-an ini masih nyaman banget buat pakai kayak gini ya Banyak ofisiknya yang gue temuin itu maksimal dia hanya 90-100 kg Jadi kalau kalian yang punya berat badan mungkin 90-100 kg itu agak was-was untuk pakenya Tapi dengan bobot maksimal 120 gram kalian nggak perlu khawatir untuk pakai HTA CN100 ini Nah untuk kemiringan belakangnya juga kalian bisa tidurin seperti ini Meskipun nggak sampai yang tiduran banget ya Ini cuma kayak ada pantulan seperti ini ya Jadi ini enak banget buat bersandar Kalau kalian misalkan habis kerjaan sesuatu Kalian mau agak santai gitu kalian bisa senderkan seperti ini ya Untuk headrest-nya ini terutama ya empuk banget nih kayak bantalan ya Jadi enak banget buat dipakai Jadi kalian nggak perlu istilahnya ke kasur dulu buat rebahan sejenak ya Jadi kalian tinggal pakai kursi ini aja Kalian bersantai seperti ini Udah deh kalian bisa mendapatkan keamanan untuk istilahat sebutar Nah untuk desainnya sendiri dia warnanya black campur dengan grey Ya ini cocok banget buat segala setup menurut gue ya Karena kebanyakan ofis itu warnanya black atau nggak grey ya Jadi menurut gue ini bakal matching sih untuk segala setup ya Kecuali setup kalian beneran yang kayak warna pink atau apa gitu ya Karena ini kan basicnya office chair gitu Untuk spesifikasi utamanya dia memiliki mesh design Yaitu dia menggunakan finishing material mesh Sehingga nyaman untuk dipakai dan juga awet untuk pemakaian jangka waktu yang lama Jadi kesimpulannya Hestia Chain 100 ini menurut gue melebihi ekspektasi gue banget gitu Pertama kali gue ngerakit dan ngeliat barang ini tuh gue sama sekali nggak ekspek tinggi ya Tapi setelah gue rakit, gue pakai dan gue pakai untuk kerja Ini beneran enak banget sih jujur guys Jadi kalau kalian yang memang kerjanya banyak di depan komputer, banyak di depan office gitu ya Kalian butuh kursi yang nyaman banget buat mendukung kinerja kalian gitu Kalau kalian menggunakan kursi yang kaku, kursi yang nggak enak itu bakal Kalian bakal cepat capek gitu Sehingga kalian mungkin butuh ke kasur lagi untuk misalkan nebahan kalau penggung kalian sakit gitu Tapi kalau pakai ini, kalian sambil kerja gitu, kalian sambil mau istirahat kalian tinggal senderan aja kayak gini Ini udah enak banget guys, kayak di kasur gitu rasanya Enak banget sih empuk banget untuk segala ini Ini kena untuk kulit juga enak banget, nyaman banget seperti bantalan Kalian bisa lihat ini untuk armrestnya, untuk segala macem Terutama di bagian punggung ya, gue suka banget ini Sehingga bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh kalian Jadi kursi office STACN100 ini gue bisa rekomenasiin ke kalian semua Untuk kalian yang sedang mencari office chair mungkin untuk kalian kerja Untuk kalian sekolah, kuliah Atau mungkin kalian yang sedang mencari alternatif untuk beli kursi gaming Kursi gaming kan biasanya harganya agak tinggi ya Kalian bisa menghemat dengan beli office chair seperti ini gitu Karena ini jujur untuk kenyamanan ini enak banget sih Jauh lebih office chair pada umumnya Terutama untuk jangka waktu yang lama gitu Jadi untuk kursi ini dia gak sembarang untuk kenyamanannya juga Tapi dia sangat kuat dan juga durable Sehingga kalian bisa pakai untuk waktu yang lama Jadi kalian bisa lebih awet lah Kalian pakai ini untuk bertahun-tahun Jadi kalian gak boros untuk beli kursi lagi gitu Oke guys segitu aja untuk video kali ini Kalau kalian mau beli kursi ini juga Seperti biasa nanti link komentarnya akan gue atur deskripsi Jangan lupa klik like, komentar dan juga subscribe ke channel Antony Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax